Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, bahagia. Balik lagi bareng saya, Edvan M. Kautsar. Dan pada pagi hari ini, menjelang siang ini, saya ingin sharing buat teman-teman semuanya tentang 5 hal penghalang kebahagiaan. Dan mudah-mudahan, sharing saya pada pagi hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sehingga, jangan lupa untuk like video ini dan juga komentar di bawah. Saya mau tahu siapa aja yang hadir dan dari kota mana saja. Serta jangan lupa juga buat di-share. Kenapa? Karena agar ilmu ini, materi ini, manfaat ini tidak hanya sampai kepada diri Anda, tapi juga kepada orang-orang di sekitar Anda. Dan juga buat Anda yang belum subscribe channel ini, saya minta sekarang juga ya, langsung aja klik tombol subscribe. Karena insya Allah, channel ini akan menjadi channel yang barokah dan bermanfaat buat teman-teman semuanya. Halo, Sobat Hebat. Hari ini sekali lagi, saya ingin sharing tentang 5 hal penghalang kebahagiaan di dalam hidup kita. Tapi sebelum itu, saya ingin doain dulu nih, mudah-mudahan teman-teman yang hadir dan menonton video ini, mudah-mudahan Allah berikan keberlimpahan rezeki, keberkahan, kebahagiaan, dan kesuksesan tidak hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Dan mari kita lanjutkan perjalanan kita. Saya ingin mengajak Anda semuanya. Jadi saya sudah siapkan slide di belakang saya untuk mengajak Anda memahami tentang 5 hal penghalang kebahagiaan. Are you ready? Ready ya! Kita akan masuk ke materi pertama. Saya ingin bertanya buat teman-teman semuanya, boleh tulis di kolom komentar. Kenapa hidup kita harus bahagia? Ayo tulis di kolom komentar ya. Oke, bagus banget tuh jawabannya ada beberapa yang masuk. Karena katanya kita, benar, hidup cuma sekali. Itu mah tinggal baca di slide belakang saya ya. Dan kemudian, kenapa kita harus bahagia? Ya karena kita hidup cuma sekali. Dan bayangkan, jangan sampai kita hidup sekali, tapi kemudian kita nggak bahagia. Dan itu adalah kerugian yang amat sangat besar, teman-teman. Kalau Anda hidup sekali ini, kemudian Anda jadikan hidupnya penuh dari ketidakbahagiaan, ya Anda rugi. Hidup kita yang singkat, malah nggak bahagia. Padahal Allah sudah berikan banyak cara, banyak pola, banyak peluang untuk kita menikmati kebahagiaan demi kebahagiaan di dalam kehidupan. Nah, lalu bagaimana dengan pilihan? Ya, hidup ini pilihan. Jadi, kita itu di dalam setiap hari, teman-teman, sesungguhnya bisa memilih menjadi manusia yang bahagia atau tidak bahagia. Jadi, bahagia itu pilihan, bukan karena keadaan. Nah, untuk memahaminya, mari kita bahas lagi lebih lanjut ya, teman-teman. Oke, mari kita lanjutkan lebih lanjut. Nah, sekarang pilih mana? Sukses dulu baru bahagia, atau bahagia dulu baru sukses? Ayo, pilih ya. Sekali lagi. Pilih mana? Sukses dulu baru bahagia, atau bahagia dulu baru sukses? Ayo. Ya, jawabannya gampang banget nih. Kalau Anda memilih, saya yakin mungkin di antara Anda ada terbagi dua ya. Kalau Anda memilih sukses dulu baru bahagia, maka yang terjadi adalah masyarakat hari ini sudah banyak yang sukses, kenyataannya ternyata dia nggak bahagia faktanya. Bener nggak? Bahkan di Amerika, di Jepang, banyak orang sukses, orang kaya, orang pintar, orang cerdas. Ya, artinya dia sukses, tapi kemudian dia nggak bahagia. Bener nggak? Akhirnya dia bunuh diri. Itu bukti bahwa dia nggak bahagia. Betul kan? Nah, kemudian banyak orang yang udah gajinya besar, ya itu artinya dia sukses, tapi dia nggak bahagia. Makanya dia nyari kebahagiaan lain dengan apa? Dengan korupsi. Nah, makanya ini adalah sebuah pelajaran besar bahwa ternyata di dalam hidup bukan sukses dulu baru bahagia, tapi bener banget ada yang sudah jawab, bahagia dulu baru sukses. Kok bisa gitu, Mas Edvan? Karena gini, teman-teman. Kalau orang sudah bahagia, contohnya kalau dia penulis, dia bahagia menulis. Kalau dia adalah content creator, dia bahagia membuat content creator. Kalau dia adalah seorang pegawai, dia bahagia ketika bekerja. Kalau dia adalah seorang pengusaha, dia bahagia ketika sedang berwirausaha. Maka bayangkan, penulis bahagia ketika menulis, akhirnya tulisannya makin banyak, makin kreatif, dan makin sukses. Bener ya? Content creator, ketika dia membuat konten, dia happy, dia bahagia, maka yang terjadi adalah, dia semakin happy ngejalaninnya, dan karena dia happy, akhirnya dia sukses. Pengusaha, dia bahagia menjalankan usahanya, makanya dia makin kreatif, makin senang menjalankan bisnisnya, dan akhirnya ujung-ujungnya sukses. So, sekali lagi jawabannya sederhana, bahagia dulu, baru sukses. Setuju ya? Kita kalau bisa bahagia dulu nih, dalam bekerja, dalam beribadah. Nah, contoh, sukses dalam beribadah itu kalau kita masuk syurga suatu hari nanti. Kalau Anda bahagia ketika sholat, ketika ibadah-ibadah yang lain, dan Anda bahagia menjalankannya, saya yakin sholat pun akan dilaksanakan dengan khusyuh, dengan tenang, dengan sepenuh keyakinan, dengan sepenuh ketaatan, karena Anda happy ngejalaninnya. So, sekali lagi, apa jawabannya teman-teman? Sukses dulu atau bahagia dulu nih? Ya? Bahagia dulu, baru sukses. Setuju ya? Kalau Anda setuju, saya berikan aplaus untuk Anda semuanya. Yeay! Nah, nanti juga kita akan adakan seminarnya lebih dalam membahas ya. Kalau hari ini kita akan bahas cuma tentang 5 hal penghalang kebahagiaan. Sekali lagi, buat teman-teman, wajib banget ikut seminarnya karena gratis. Acaranya 2-3 jam, bonusnya kurang lebih 5 juta. Sekali lagi, acaranya gratis. Dan Anda boleh mengajak siapapun untuk Anda ajak agar mereka senantiasa bahagia ikut seminar tersebut. Di Zoom online, hari Minggu 22 November 2020. Sekali lagi, langsung aja daftar. saya akan tulis di kolom komentar ya. Langsung aja daftar. Caranya mudah banget. Sebelum kita lanjutkan materi. Caranya mudah banget. Nih, saya tulis di kolom komentar bit.ly slash bahagia seminar bahagia bekerja nanti ya. Saya tulis. Oke. Nah, ini di kolom komentar saya udah ketik. Teman-teman bisa langsung langsung aja daftar ya. Dan, sekali lagi, Anda boleh mengajak 5 bahkan 10 orang teman yang ingin Anda bahagiakan. Oke. dan untuk info lebih lanjutnya, Anda bisa masuk ke Instagram saya di advanmkautsar. Jangan lupa juga untuk di follow ya. Oke, mari kita lanjutkan perjalanan kita. Nah, 5 penghalang kebahagiaan. Penghalang yang pertama adalah ketika mindset kita punya banyak keinginan, tapi kita kurang bersyukur. Kita harus bedakan dulu nih, apa perbedaan sukses dengan kebahagiaan. Sukses itu, teman-teman bisa baca sendiri di belakang saya. Sukses itu adalah saat keinginan bisa kita dapatkan. Bentar, saya geserin dulu saya ini ya. Sekali lagi, sukses itu adalah saat keinginan kita bisa dengan mudah kita dapatkan. Oke. Kemudian, kalau bahagia, itu adalah saat kita mensyukuri segala sesuatu yang sudah kita dapatkan. Sekali lagi, sukses adalah ketika kita mendapatkan keinginan kita. Bahagia adalah ketika kita mensyukuri apa yang sudah kita dapatkan. Sekali lagi, sukses adalah saat kita mendapatkan apa yang menjadi keinginan kita. Oke ya. Bahagia adalah saat kita mensyukuri apa yang sudah kita dapatkan. So, sekarang teman-teman coba lihat segala sesuatu dan kemudian belajarlah untuk mensyukuri itu. Dan itu akan membuat kita semakin bahagia. Bahkan di dalam Al-Quran Allah sudah jelasin ya. Barang siapa bersyukur padaku akan kutambah nikmatku kepadamu. Kata Allah. Nah, berarti sederhananya kalau hari ini jabatan kita adalah staff biasa, kita pengen naik jabatan, ya syukuri jabatan staff biasa kita itu. Kalau hari ini omset kita adalah 5 juta per hari, kita ingin jadi 500 juta per hari, why not ya? Jangan batasi doa kita dengan logika kita. Karena Allah mahas segalanya bisa melakukan segala sesuatu. Syukuri aja omset yang sudah kita dapat dan Allah akan tambahkan. Itu konsep sederhana tentang bersyukur. Sekali lagi, hal pertama yang bikin kita nggak bahagia adalah kita banyak keinginan, tapi kita lupa mensyukuri segala hal yang ada di sekitar kita. Lebih parahnya lagi, karena kita nggak mensyukuri, ketika Tuhan ambil lagi, Allah ambil lagi apa yang kita dapatkan, apa yang kita sudah miliki, baru kemudian kita stres, kita makin nggak bahagia, karena kita merasa kita kehilangan sesuatu. Padahal selama ini pun belum tentu kita mensyukuri hal-hal yang sudah Allah berikan di dalam hidup kita tersebut. Benar ya? Oke, mari kita lanjutkan lagi perjalanan kita dan berikutnya adalah membandingkan diri dengan orang lain. Nah, ini yang seringkali terjadi di dalam kehidupan kita. Kita seringkali membandingkan kesuksesan orang lain dengan kesuksesan kita. Jabatan pangkat orang lain dengan jabatan kita. Penghasilan orang lain dengan penghasilan kita. Keahlian diri kita dengan keahlian orang lain. Seringkali kita bandingkan. Dan teman-teman semuanya, satu hal yang ingin saya sampaikan adalah tak perlulah kita membandingkan matahari dan rembulan. Kenapa? Karena keduanya sudah jelas berbeda. Namun, satu hal yang kita fahami adalah matahari dan bulan mereka masing-masing memiliki manfaat di dalam kehidupannya. So, tak perlulah kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Kenapa? Karena orang lain punya keahlian, punya kebermanfaatan masing-masing, kita pun seharusnya punya keahlian dan kebermanfaatan masing-masing. Bagaimana yang kemudian harus kita lakukan, Mas Edvan? Caranya sederhana, sahabatku semua, yaitu fokuslah dengan diri kita. Fokuslah menjadikan diri kita hidup dengan penuh kemuliaan. Dengan cara membagikan manfaat sebanyak-banyaknya kepada sesama. Manusia terbaik di dalam kehidupan adalah mereka yang hidup di dalam kebermanfaatan kepada sesama. Jadi, kalau Anda ingin menjadi manusia yang mulia di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama manusia, maka jadilah manusia-manusia yang hidup, ucapannya, fikirannya, tindakannya, perilakunya menjadi buah kebermanfaatan bagi sesama. Melalui cara tersebut, kita akan menjadi manusia yang bahagia. Kenapa? Karena bahagia yang sesungguhnya adalah ketika kita membahagiakan orang lain. Bener nggak? Ketika Anda bersedekah, pernah nggak ngerasa ada kebahagiaan? Nah, karena memang itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Ketika Anda membantu orang lain, bahkan cuma ngebantu seorang nenek yang nyebrangin jalan, itu pun Anda merasakan bahagia yang tak terkira. Betul ya? Nah, sekali lagi kalau Anda ingin lebih mendalami ilmu tentang kebahagiaan, happiness ini, sekali lagi saya informasikan 22 November 2020 saya berikan seminar gratis untuk seribu peserta dan Anda bisa daftar, cek pendaftarannya di Instagram saya at Edvan M. Kautsar. Dapat hadiah bonus kurang lebih 5 juta rupiah, teman-teman. Dapat voucher umroh, bayangin, nilainya 3 juta setengah. Jadi, kalau Anda nanti dengan travel yang kerjasama dengan kami, gunakan voucher tersebut, Anda dapat diskon 3 juta setengah. Wow! Mas Edvan, tapi saya belum mau umroh, belum mau ke Eropa. Tinggal jual aja vouchernya sama yang mau umroh. Anda sudah dapat untung. Jadi, sekali lagi, silakan Anda daftar di Instagram saya at Edvan M. Kautsar. Dua postingan terbaru membahas tentang seminar ini. Seminarnya sekali lagi gratis dan Anda boleh mengajak siapapun untuk ikut mengikuti acara ini. Dan saya juga ingin mengajak biar lebih bahagia. Kan di sini tadi saya berbicara tentang kebermanfaatan. Saya ingin mengajak Anda untuk ikut sedekah setiap hari Jumat melalui at Nasi Viral Tasik. Di mana kita membagikan makanan, nasi kepada orang-orang yang membutuhkan pakir miskin, dua alfa, yatim piatu, dan sebagainya. Oke, sudah hadir di sini ada Ajeng Vera, ada Alfati, ada Dewi, ada Nia, ada Rukayah Umu, ada Linda ya. Selamat menyaksikan semuanya dan semoga mendapatkan ilmu dan kebermanfaatan dari perjumpaan kita pada pagi hari ini. Jangan lupa di-share biar semakin banyak yang nonton. Mari kita lanjutkan. Nah, kemudian, hal yang membuat kita sulit untuk bahagia adalah kita selalu ingin dihormati, dihargai, dan diakui. Oleh siapapun, oleh anak, suami, istri, orang tua, tetanggar, kan kerja, konsumen, klien, dan akhirnya inilah yang membuat kita nggak bahagia. Kenapa? Ya karena kita nggak bisa berharap pada manusia, teman-teman. Berharap kepada manusia adalah gerbang menuju ketidakbahagiaan. Gerbang menuju kekecewaan. Tulis ya di kolom komentar ya. Sekali lagi ya. Berharap kepada manusia adalah gerbang menuju kekecewaan. Tulis di kolom komentar, capture, upload ke Instagram. Oke ya. Nah, sehingga ketika kita selalu ingin dihormati, dihargai, diakui, ya Anda belum tentu mendapatkan itu dari orang-orang. Kalau hanya berharap. Lalu bagaimana caranya agar kita mendapatkan semua hal ini? Fokuslah memperbaiki diri, diri Anda sekalian, dan Anda akan mendapatkan semua hal ini tanpa Anda perlu meminta kepada mereka. Oke? Sekali lagi, Anda fokus kepada diri Anda dengan terus memperbaiki diri agar apa? Agar semua hal ini Anda dapatkan. Lihat orang-orang yang hidupnya dihargai, diakui, dihormati adalah mereka yang memberikan dampak kepada sesama. Ya, ucapannya, tindakannya, perilakunya. So, kalau Anda ingin dihormati, dihargai, diakui, maka jadilah manusia-manusia yang fokus memperbaiki diri, memantaskan diri agar kita pantas diakui, dihormati, dan dihargai. Sehingga inilah hal ketiga yang menjadi penghalang kebahagiaan. Ketika fokus kita setiap hari ketemu orang pengen disapa duluan, pengen disalamin duluan, pengen dicium tangan, pengen dihargai, pengen disebut nama, pengen disebut gelar, dan sebagainya. Hilangkan hal ini, ya sudah tiga hal nih, hilangkan semuanya, maka insya Allah semua akan menjadi jalan pembuka kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Sekali lagi, jangan lupa share agar video ini bermanfaat. Mari kita lanjutkan perjalanan kita. Kemudian banyak orang yang hidupnya tidak bahagia karena di dalam hidupnya dia fokus, dia seringkali dikendalikan keadaan, bukan mengendalikan keadaan. Betul ya? Banyak orang kayak gini, banyak. Saya pernah tuh dulu jadi sama rombongan gitu ya, lagi nunggu jemputan. Keadaannya tuh panas, terik, dan debu ya, namanya di tengah, di samping jalan, di pinggir jalan. intinya keadaannya sangat gak enak. Salah satu temen saya kerjaannya ngeluh terus, aduh, gimana sih ini bahasanya kasar gitu ya. Gimana sih ini lama banget yang jemput, ah gila gue, oh pokoknya dia memaki-maki keadaan. Sampai akhirnya ada satu titik di mana dia nanya, Van, lo kok bisa diem aja sih dari tadi, cuman senyum-senyum ngeliat gue ngomel gitu kan? Kok bisa sih Van? Kenapa bisa kayak gitu? Saya jawab gini, Bro, apakah dengan lo ngomel-ngomel kayak tadi, lo ngoceh, lo mengutuk keadaan, apakah kemudian mengubah keadaan? Apakah membuat lo bisa jadi bahagia? Atau justru memperburu keadaan? Nah, disitulah dia terbelalak, dia kaget, dan dia mengatakan, bener juga Van, justru dengan gue kayak gitu, gue malah memperburu keadaan gue. Ya, gue makin stres, makin galau, dan keadaan tetap panas, gak ada perubahan. Gitu. Ya, so, hiduplah bukan dikendalikan oleh keadaan, tapi kitalah yang menjadi raja atas skenario kehidupan kita sendiri dengan mengendalikan keadaan. Kenapa? Karena bahagiamu adalah tanggung jawabmu. Kenapa banyak orang yang insecure? Banyak orang yang galau di dalam kehidupannya. Ya, karena ini, dia dikendalikan oleh keadaan. Gitu. Dia mau sampai susah tidur, insomnia, dia mikirin segalanya dengan tidak bahagia, dengan tidak tenang. Ya, karena itu, dia kalah oleh keadaan. Nah, so, cara termudahnya adalah jadilah orang yang mengendalikan keadaan. berikutnya adalah hal penghalang kebahagiaan yang kelima, banyak orang yang hidupnya sibuk dengan masalah, bukan dengan solusi dan hikmah. Padahal, saya selalu sampaikan di sharing-sharing saya yang lainnya, bahwa hidup ini, takdir kehidupan ini diberikan oleh Tuhan yang makuasa. Dan cinta Allah kepada manusia melebihi jutaan cinta ibu kepada anak. Maka, disini saya ingin sampaikan sahabatku semuanya, sobat hebat semuanya, bahwa gak mungkin Allah memberikan sejarah hidup atau histori hidup kita atau takdir kehidupan kita yang merugikan kita. Gak mungkin. Kenapa? Karena Allah terlalu cinta kepada kita. Terlalu cinta gimana sih maksudnya? Gini, teman-teman. Jika seorang ibu aja, mungkin disini ada banyak ibu ya yang menonton video ini. Cinta gak sama anaknya? Tulis di kolom komentar. Cinta atau cinta banget? Oh, cinta banget. Kenapa? Ya karena anak yang kita kandung, kita lahirkan, kita urus sampai besar. Kan gitu ya? Nah, bayangin seorang ibu melahirin aja cintanya luar biasa pada anaknya. Ini Tuhan, Allah pencipta kita. Dia bukan mengandung dan melahirkan kita, tapi dia menciptakan kita dengan sepenuh cinta dan kasih sayang. Maka yang terjadi adalah Masya Allah, gak mungkin Allah memberikan takdir terburuk, takdir yang buruk di dalam kehidupan kita. So, tuliskan di dalam kolom komentar ya, salah satu kesimpulan di poin kelima ini, yaitu Allah terlalu cinta kepada kita hambanya, tidak mungkin dia memberikan takdir yang buruk kepada kita. Lalu bagaimana kalau hari ini kita menghadapi hari yang buruk, hari yang kita anggap sial? Itu bisa jadi adalah kebahagiaan yang Allah bungkus kadonya, ya, Allah bungkus kebahagiaannya dengan bungkus kado yang bisa jadi gak enak. Nah, makanya kita jangan sibuk dengan masalah, tapi fokuslah dengan solusi dan hikmah. Cepatlah menemukan hikmah di balik ujian hidup itu, cepatlah segera menjadi manusia yang apa? menjadi manusia yang merobek bungkus kado-nya dan membuka bungkus kado-nya hingga kita kemudian menemukan apa sih tujuan Allah di balik masalah yang Allah berikan di dalam kehidupan kita. Masya Allah, ya. Maka dari itu, sahabatku semuanya, inilah lima hal penghalang kebahagiaan. Ya, mari kita review yang pertama apa, yang kedua apa, yang ketiga apa. Tulis ya di kolom komentar. Yang pertama, kita punya banyak keinginan, kurang bersyukur. Ya, tapi kurang bersyukur. Solusinya adalah kurangi keinginan perbanyak syukuri yang sudah ada. Sehingga keinginan tanpa kita minta pada Allah, Allah akan berikan. Karena kita sudah bersyukur, Allah tambahkan hikmat pada kita. Yang kedua, membandingkan diri dengan orang lain. Ya, tidak perlu membandingkan matahari dan rembulan karena keduanya jelas berbeda. Bedanya adalah masing-masing memiliki manfaat. Maka fokuslah menjadi manusia yang hidup dengan penuh kebermanfaatan. Itu solusinya. Ya, jadi tulis di kolom komentar nih kesimpulan nomor dua. Tak perlulah membandingkan bulan dan mentari karena keduanya berbeda. Namun keduanya memiliki manfaat masing-masing. Kemudian berikutnya, kita selalu ingin dihormati, dihargai, dan diakui. Dan akhirnya, solusinya adalah fokuslah memperbaiki diri, memantaskan diri untuk dihormati, dihargai, dan diakui. Bukan mengharap pada orang lain. Karena berharap kepada manusia adalah gerbang kekecewaan. Tulis di kolom komentar. Yang keempat, kita jangan sampai menjadi manusia yang dikendalikan oleh keadaan, tapi jadilah manusia yang mengendalikan keadaan. Tulis di kolom komentar, caranya adalah, bahagiamu adalah tanggung jawabmu. Maka jadilah raja untuk kehidupanmu, ulangi, maka jadilah raja di dalam kehidupanmu sendiri, agar kamu mengendalikan keadaan, bukan dikendalikan oleh keadaan. Yang berikutnya adalah, kita seringkali sibuk dengan masalah, bukan sibuk dengan solusi. Maka, setiap kali kita mendapatkan masalah, biar kita bahagia, fokuslah menemukan hikmah dan makna dibalik setiap hal yang Allah berikan kepada kita. Takdir yang Allah berikan adalah yang terbaik bagi kita. Makanya, syukuri dan nikmati kehidupanmu karena tidak mungkin Allah menyanyiakan hidup kita. Nah, dari mana materi ini saya berikan? Sumber dari materi ini adalah buku saya, judulnya Bahagia Bekerja Bekerja Bahagia. Buku ini saat ini sedang proses pre-order buat teman-teman yang mau beli buku ini, klik aja di Instagram saya, kemudian klik link di Instagram saya, di situ ada link untuk pemasanan buku. Buku ini nanti saya tanda tangani, lihat, bukunya tebal dan ini banyak bercerita tentang bagaimana kita bisa menjadi manusia yang bahagia. Ini adalah buku Bahagia Bekerja Bekerja Bahagia karya Edvan M. Kautsar. Manfaatnya ada banyak banget, saya tulis ya. 7 manfaat membaca buku ini. Pertama, kita siap mental dan fisik menghadapi setiap perubahan dalam hidup. Kedua, kita memahami tujuan hidup yang sungguhnya sehingga memiliki prinsip yang kuat dalam bekerja atau dalam hidup. Kemudian, selalu bahagia saat bekerja, menjalani hidup terbebas dari tekanan dan stres berat akibat pekerjaan dan rutinitas sehari-hari. Selalu semangat berbagi kebaikan karena kita akhirnya mengetahui besarnya manfaat dan balasan dari berbagi. Kemudian, kita mampu menghadapi ketidaknyamanan bekerja dan menjadikan pekerjaan sebagai jalan kebahagiaan. Loh, coba. Yang biasanya stres ketika bekerja dengan buku ini, insya Allah kita justru akan bahagia ketika bekerja. Kemudian, memahami makna dan hikmah pekerjaan dan menghasilkan pekerjaan yang berdampak bagi karir, keuangan, dan kesuksesan kita. Dan itulah tadi dia 5 penghalang kebahagiaan yang sudah saya share buat teman-teman semuanya. Sampai sini silahkan kalau memang ada pertanyaan, kita akan masuk ke sesi tanya-jawab. Saya mau sapa-sapa dulu nih, siapa aja yang udah hadir ya. Oh iya, jangan lupa juga buat subscribe channel ini ya. Dan bantu channel ini untuk bisa mendapat 1 juta subscriber. Salah satu cara Anda membantu adalah Anda bisa share ke Facebook, ke Instagram, ke medsos Anda, ke WhatsApp ya. Video-video saya juga boleh Anda download, boleh Anda sebarkan ya. Semoga menjadi amal jariah. Bayangin besok rusak kita udah meninggal dunia. Eh, tahu-tahu ternyata terang kubur kita, lapang kubur kita. Dan itu terjadi karena kita pernah nge-share video-video yang bermanfaat dan menjadi jalan hidayah buat banyak orang. Oke. Ini ada sudah hadir, ada Dewi Zaidan, ada Al-Fati, ada Jeng Fera, ada Rukayah, Umu Khadijah, ada Anwar Fuadi, ada Linda Jayanti, ada siapa lagi nih? Ada Solid ya, dan ada Tabinah Syahda. Silahkan sekali lagi, kalau teman-teman mau ikut, bisa kunjungi Instagram saya, at Edvan M. Kautsar. Nah, ini Instagramnya. Nah, ini ya. Ini Instagramnya, teman-teman bisa ikutin. Dan teman-teman bisa mendapatkan ilmu dan kebermanfaatan. Sekali lagi, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan, saya akan jawab pertanyaan teman-teman semuanya di 5 menit terakhir sharing kita pada pagi hari ini. Selain ini, saya akan masuk ke materi berikutnya, yaitu tentang bagaimana kita membuka rezeki dengan menjadi orang yang fast response. Jadi, setelah ini stay tune. Sekitar 30 menit setelah sharing pertama ini selesai, kita akan kembali lagi membahas tentang menjadi manusia yang fast response. Makasih Mas Al-Fatih sudah menuliskan kesimpulannya. Atau siapa di antara teman-teman yang mau menuliskan kesimpulan dari percakapan kita atau sharing saya pada pagi hari ini, silahkan tulis di kolom komentar. Sekali lagi, terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir dan menyimak sharing ini dengan sesama. Doa saya sekali lagi, aminkan di kolom komentar. Semoga siapapun Anda yang menyaksikan video ini sampai selesai, Allah berikan keberlimpahan rezeki, kebahagiaan, dan kesuksesan. Amin, amin ya Allah, ya rombal, alamin. Jika video ini bermanfaat, ya apakah video ini bermanfaat? Tolong tulis di kolom komentar. Jika video ini bermanfaat, saya akan lebih sering untuk sharing secara live seperti ini. Mohon maaf lahir batin jika saya ada kesalahan bicara. Dan semoga bermanfaat. Serta jangan lupa like, komen, share, dan juga subscribe video ini. Saya Tuan M. Kautsar undur diri. Oh, ada pertanyaan dulu nih. Sebelum kita tutup ya. Dari Atirah Nul Salsabilah. Kak, saya mau bertanya, bagaimana cara kita agar kita mau care dengan lingkungan sekitar kita dan tidak hanya care dengan diri kita sendiri? Nah, gini. Ini sebenarnya salah satu materi yang akan saya bahas di Bahagia Bekerja besok, ya 22 November. Jadi ternyata, cara terbaik untuk bahagia adalah ketika kita bermanfaat bagi sesama. Ketika kita hidup berbagi, membahagiakan orang lain. Dan bagaimana caranya biar kita nggak cuma fokus sama diri sendiri? Cobalah untuk menjadi manusia yang bermanfaat. Coba bantu orang lain, coba puji orang lain, coba bahagiakan orang lain. Ketika Anda sudah menemukan rasa kebahagiaan itu, Anda akan kecanduan hidup bermanfaat. Kecanduan positif ini ya. Nah, dengan hal itu, Anda akan lebih fokus untuk membahagiakan orang lain. Lihat, kita bisa melihat orang-orang yang hidupnya fokus untuk kebahagiaan sesama. Bukan berarti diri kita tidak boleh bahagia, justru kita harus bahagia juga ya. Nah, kita lihat para pahlawan, tokoh-tokoh yang kita kenang, kita kenal, mereka adalah orang-orang yang fokus hidupnya untuk kebermanfaatan bagi sesama. So, caranya adalah mulailah dari sekarang menjadi manusia yang bermanfaat bagi sesama. Mulailah dengan membuat status positif di media sosial, kemudian postingan-postingan yang baik yang bermanfaat di media sosial, kemudian share video-video seperti ini di media sosial, agar apa? Agar hidup kita menjadi manusia yang bermanfaat. Oke, tidak ada pertanyaan lain, saya akan tutup saja. Sekali lagi, mohon maaf liat batin, semoga bermanfaat. Saya Edvan M. Kautsar dan salam sukses, bahagia. Ingat, jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Sampai jumpa, teman-teman.